Polisi kembali menangkap pelaku geng motor. Pelaku berhasil ditangkap polisi setelah melakukan pencurian pua-puahan dan membacok seorang warga. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi dan Satres Krimpol Resta Jambi menangkap remaja komplotan geng motor di dua tempat kejadian berbeda, yakni di kawasan Pasir Putih dan Palmera Kota Jambi pada Minggu 11 September 2022 kemarin. Penangkapan ini berawal dari aksi viral mereka yang melakukan aksi pencurian pua-puahan dan menyerang seorang warga yang menyebabkan luka bacok di bagian tangan dan punggung sehingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Ini seputar Jambi Selatan, kemudian untuk yang kita panggil ini ada yang dari Jambi Timur, Jambi Selatan, gabungan mereka seputar-putar Jambi. Pak, ini yang diamankan ini adalah yang viral di media sosial tadi malam, Pak ya? Betul. Dan saat itu viral mereka atau sedang beraksi di mana atau bagaimana, Pak? Jadi video itu yang mereka adalah unit opsional, gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum maupun dari Satres Krimpol Resta Jambi. Oke, 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 Pak. Dalam kesempatan tersebut, polisi mengimbau penangkapan terhadap geng motor yang berulang kali dilakukan pihaknya bukan merupakan suatu kebanggaan. Dirinya meminta orang tua dapat mengawasi anaknya masing-masing, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan tidak menimbulkan korban baru lagi. Dimas Sanjaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih.